tak terima dimarah karena beli rokok jadi alasan anak tega bunuh ibu kandungnya. Polisi menetapkan status tersangka terhadap Wem Pratama 33 karena terbukti membunuh ibu kandungnya bernama Megawati 56. Kapol Restabes Medan, Kombes Pol Teddy John Sahalamarbun, mengatakan kasus pembunuhan itu terjadi di Jalan Tuba 3, Kecamatan Medan Denai, pada Senin 1 April 2024. Ia mengatakan, siang itu korban baru saja tiba di rumahnya dan bertemu dengan pelaku. Waktu itu, korban menegur pelaku lantaran sedang merokok. Ibunya pulang kerja lalu memarahi tersangka, dikarenakan korban melihat tersangka memegang rokok mahal, kata Teddy kepada Tribun Medan, Kamis, 4 April 2024. Katanya, usai memarahi anaknya kemudian korban pergi menuju ke arah dapur dan disusul oleh pelaku dari arah belakang. Lalu, pelaku langsung memariahi korban dan memukulnya secara bertubi-tubi hingga ibunya ini terjatuh di lantai. Memang sudah ada dendam sebelumnya, karena sudah sering dimarah oleh ibunya. Korban ini melawan orang tuanya, sebutnya. Selanjutnya tersangka langsung memukul korban dengan kedua tangan dan kemudian korban jatuh sempoyongan, sambungnya. Teddy menyampaikan, setelah dianiaya korban mengalami luka di bagian wajahnya. Kemudian, pelaku ini semakin kesetanan dan mengambil pisau katar. Tersangka ini tidak puas, dia mengambil pisau di atas kulkas dan menyayat korban serta menggorok leher korban hingga mengenai tulang, ucapnya. Dengan tidak adanya rasa takut setelah ibunya tewas, pelaku keluar rumah dan mencari cangkul. Lalu, ia mengorek tanah yang berbeda tepat di belakang rumahnya dan mengubur korban di sana. Tersangka menggali lubang kurang lebih 30 cm, lalu tersangka menguburkan korban di belakang rumah, ujarnya. Di malam hari, pelaku ini menghubungi mantan istrinya yang berada di Batam dan mengatakan bahwa dia telah membunuh ibu kandungnya. Istrinya meminta tersangka mengadu kepada mertuanya dan keesokan harinya tersangka didatangi oleh keluarga dan mengakui perbuatannya, ucap Teddy. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.